Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani Pada kali ini Saya akan menjelaskan Manfaat daripada Tandan kosong Untuk sebagai pupuk organik Di perkebunan kelapa sawit Syarat utama Aplikasi tandan kosong Adalah yang pertama Area itu harus rata Karena berhubungan dengan pengangkutan Dan aplikasi Di lapangan Baik itu secara mekanis Maupun secara manual Dengan menggunakan Alat angkong Atau yang lainnya Yang kedua Aplikasi tandan kosong ini Tidak boleh Diletakkan atau diaplikasikan Pada areal gambut ataupun rawa Karena sifatnya Dia adalah tergenang Pada umumnya Kita melakukan Pemupukan Kimia Pada tanaman kelapa sawit kita Kalau kita lakukan secara Terus menerus Berarti Nantinya akan ada Tidak seimbangan Unsur hara di dalam tanah Yaitu Jumlah bahan organik yang ada Dalam tanah akan semakin sedikit Bahkan kalau kita bilang Tanah itu Akan miskin hara Atau tandus Jadi mengharapkan terus Kita melakukan pemupukan Secara kimia Untuk itu Dalam hal ini Kami akan menjelaskan Keuntungan daripada Aplikasi tandan kosong Membunyai pemanfaatan Limbah dari PKS Untuk tanaman sawit Yang pertama Untuk menambah Kesuburan tanah Memperbaiki struktur tanah Dan menambah Bahan organik pada tanah Yang kedua Menekan pertumbuhan gulma Kalau kita susun Jajangan kosong Seperti ini Pada areal tanaman Menghasilkan Pada gawangan mati Dan juga bisa dilakukan Pada antar pokok Dia akan menekan Gulma yang tumbuh Yang ada di Antar sawit Ataupun gawangan mati Dia akan Menekan pertumbuhan gulma Tersebut Selain itu Yang ketiga Menambah hara Secara Organik Pada tanah Yang dibutuhkan Dalam satu ton Tanan kosong Kita ketahui Untuk yang pertama Kandungan nitrogen Atau N Setara dengan Dengan 7,2 kg Urea Dalam satu ton Tandan kosong Yang kedua Dalam satu ton Tandan kosong Kandungan P2O5 Setara dengan 4,2 kg Pupuk propospat Yang ketiga Kandungan K2O Setara Dengan Dengan 18,7 kg Pupuk Mop Atau KCL Dan yang keempat Kandungan MGO Setara dengan 10,26 kg Pupuk Dolomit Dalam aplikasi Tanan kosong Secara umum Yang digunakan Dosisnya itu Yaitu 30-60 ton Per hektare Kalau kita ambil Angka 30 ton Kita gunakan 30 ton Per hektare Maka dalam 30 ton Per hektare Tanan kosong Setara dengan Kandungan nitrogen 216 kg Setelah kita kalikan Dari Tandan kosong Dengan Perkalian Pupuk Itu Dalam N Kandungannya Dalam 1 ton Itu Dalam 30 hektare 1,66 kg Orea Per pokok Yang kedua Kandungan Pupuk P 138 kg Pupuk RP Setara dengan 1,06 kg Per pokok Dan yang ketiga K2O 560 kg Mop Dalam 30 ton 1 hektare Dia setara dengan 4,31 kg Mop Per pokok Dan yang keempat Pupuk MGO 308 kg Pupuk Dolomit Dalam 1 hektare 30 ton Setara dengan 2,37 kg Pupuk Dolomit Per pohon Jadi Dalam Aplikasi ini Bisa juga Digunakan Seperti ini Yang kita Lihat Pemirsa Ini adalah Sistem Menggunakan Mekanis Satu Lapis Kenapa Harus Satu Lapis Karena Untuk Menghindari Tempat Beserangnya Hama Hama Origt Tes Yang Kedua Aplikasi Juga Digunakan Bisa Dengan Cara Manual Yaitu Dengan Menggunakan Angkong Kalau Kita Pakai Dosis 30 ton Hektare Itu Lebih Kurang Di Antar Pokok Kita Letakkan Disini Membentuk Petak Satu Lapis 222 Kilo Per Pokok Atau Setara Dengan Empat Angkong Kita Susun Satu Lapis Beginilah Keuntungan Daripada Pupuk Tandan Kosong Secara Alami Pada Intinya Aplikasi Tandan Kosong Sama Dengan Hembat Dengan Pupuk Dan Juga Efesensi Pada Penggunaan Pupuk Kimia Setelah Kita Aplikasikan Setelah Dua Tahun Berturut Dua Kali Aplikasi Kita Dapat Mengurangi Pupuk Kimia Yang Ada Dalam Tanah Ini Sehingga Efesensi Yang Kita Harapkan Dalam Biaya Untuk Perawatan Kelapa Sawit Bisa Kita Laksanakan Mudah Mudahan Ini Bisa Bermanfaat Sebagai Ilmu Untuk Kita Semua Terima Kasih Salam Sahabat Petani Terima Terima